ok bro balik lagi dengan gue ijah, di video kali ini gue mau share sedikit ilmu buat kalian iya buat user android sudah tidak asing lagi dengan modul quick mode dan sejenisnya tapi masih jarang sekali yang paham dengan barang ini ini namanya thermal pad bro, fungsi dari thermal pad ini untuk meninginkan cpu dan gpu yang ada di android kalian semua android pasti ada thermal pad dan sudah tersedia dari pabrikannya tapi gak ada yang tau bahwa thermal pad ini meski diganti setahun sekali karena thermal pad ini ada batas waktunya, jika thermal pad ini kering, otomatis android kalian pun akan cepat sekali panas dan akan cepat sekali habis baterainya, karena tidak ada suplai pendingin dari luar thermal pad ini mendinginkan cpu dan gpu di android kalian secara fisik gue gak nyuruh kalian mengikuti cara yang ada di video ya bro gue hanya share aja ke kalian gimana sih caranya mengganti thermal pad karena ini udah jadi kerjaan gue setiap hari, jadi udah bukan hal aneh lagi nih bro jika kalian memang sudah terbiasa dengan melakukan hal ini, bisa kalian mencobanya bro tapi untuk kerusakan ditanggung sendiri, karena kalian yang ngerjainnya bro thermal pad ini bisa kering dalam waktu 1 tahun dan harus diganti dengan yang baru thermal pad ini ditaruh di atas cpu dan gpu di mesin android cara membedakan cpu, gpu dan ic yang lainnya, kalian cari mesin kotak berwarna hitam yang ukurannya paling besar kalian cukup tempelkan saja di atasnya, karena bahan dasarnya thermal pad ini dari pasta cukup kalian tempelkan akan merekat dengan sendirinya kebetulan device yang gue jadikan praktek adalah device gue sendiri gue gak begitu mementingkan segel atau garansi bro karena device yang gue pakai ini versi BM BM itu adalah play market, jadi tidak ada garansi menurut gue garansi itu tidak terlalu penting juga alasannya simple aja bro garansi itu ribet harus melakukan hal-hal yang tercantum di garansi tersebut terkadang ada beberapa device yang masih harus membayar ada juga garansi yang tidak terima dengan alasan apapun oke sudah paham bro lanjut lagi ke topik kalian bisa membeli thermal pad via online dengan harga 5.000 rupiah aja karena di kontor gak ada yang menyediakan jasa servis thermal jadi gue sering lakuin ini di rumah dan gue juga sering sarankan ke temen-temen gue juga so biar kalian lebih paham silahkan kalian simak videonya sambil seruput kopi rebahan yang nyaman dan yang pastinya jangan lupa pakai wifi tetangga karena video ini lumayan panjang jadi akan menguras kuota kalian juga bro so silahkan simak videonya bro selamat menikmati 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 selamat menikmati